Viral belasan buaya Cianjur dipindahkan ke Palembang, video yang diliput minta dihapus. Puluhan buaya muara yang berada di penangkaran di Kampung Gunung Calung, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mulai dievakuasi. Berdasarkan informasi yang dihimpun puluhan buaya yang sudah ada sejak tahun 2018 tersebut akan dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan. Pantauan di lapangan, proses evakuasi puluhan hewan yang dilindungi tersebut melibatkan sejumlah petugas dari Badan Konservasi Sumber Daya Alam, BKSDA, wilayah Satu Bogor dan beberapa pekerja dari penangkaran buaya asal Tangerang. Proses penangkapan puluhan buaya muara dengan bobot hampir satu ton tersebut membuat petugas kewalahan. Bahkan mereka terpaksa harus menggunakan alat kejut. Setelah beberapa jam, petugas berhasil menangkap satu persatu buaya dan langsung diikat. Buaya-buaya itu lalu ditarik dengan tali tambang dari kolam kedaratan yang bertinggi 3 meter. Nguyan, pemilik lahan penangkaran, mengatakan, pihaknya berharap puluhan buaya tersebut dapat dievakuasi dan dipindahkan secepatnya. Saat proses evakuasi tiba-tiba wartawan yang meliput di lokasi malah disuruh hapus video. Video yang viral menunjukkan wanita yang menunjukkan tanda pengenal bahwa dirinya dari BKSDA. Wanita berjaket biru ini meminta supaya rekaman video wartawan dihapus. Permintaan ini tentunya terdengar aneh dan tiba-tiba. Dia menarik nafas panjang berulang-ulang dan memohon maaf. Video kejadian ini juga diunggah akun Fakta Cianjur dan tampak tentu membuat wartawan di lokasi keheranan. Karena yang diliput adalah area terbuka yang menyangkut kepentingan orang banyak. Rekaman berrekan-rekan bertawan. Bagaimana lagi pada wajibu? Betul. Sebentar, mohon maaf Bapak Ibu. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa.